Hai dokter, bersama saya Bobi San, selamat datang di channel youtube Dunia Anjing Kita Hari ini saya ingin mengajak lelakos untuk membahas tips-tips tentang basic grooming, setelah apa saja yang perlu dilakukan akan mengaku basic grooming yang baik buat anjing kesayangan kita Pertama, anjing ditimbang terbeda hudu untuk mengetahui berat badannya Setelah ditimbang, anjing diperiksa bulunya dengan menggunakan blower agar melihat kondisi hudu dan kulitnya, apakah ada jangkur atau kutu dan juga mau melihat apakah ada bulu yang kusut Setelah selesai melakukan pengecekan, dimulai basic grooming pertama yaitu dengan memotong kuku Agar kukunya tidak tajam, setiap kuku sebaiknya digerinda menggunakan alat khusus untuk menghaluskan Pastikan memegang anjing dengan baik dan nyaman supaya anjing tidak merasa ketakutan sehingga tidak banyak bergerak Jika kuku terpotong, dog lovers tidak perlu takut atau khawatir karena darahnya akan berhenti jika kita pegang dengan jari atau dengan kapas untuk menahan laju darah Sekitar 5 menit, maka pendaraan akan selesai Menggunakan gerinda kuku lebih baik karena pada saat kuku itu memendek, maka pembulu darah di dalam kuku akan mundur ke dalam sehingga tidak terpotong Setelah pemotongan kuku, dilanjutkan dengan pemotongan bulu pada area sekitar anus, telapak kaki, sekitar kelamin, dan sekitar kepala pemuka Untuk beberapa jenis anjing tertentu yang memiliki bulu di dalam kuping atau telinga dilakukan pencabutan bulu Pencabutan bulu ini menggunakan bedak khusus sehingga anjing tidak merasa sakit Bulu di dalam telinga harus dicabut dengan bersih untuk menghindari mengedapnya kotoran atau minyak di dalam telinga Setelah pencabutan bulu, sekalian kita memasukkan kapas ke dalam telinga agar pada saat mandi telinga anjing tidak kemasukan air Shampoo yang kami gunakan kebetulan yang tipenya konsentrat Jadi harus dicampur dengan air terlebih dahulu sebelum digunakan pada bulu anjing Sebelum dimandikan, dilakukan proses pembuangan cairan analgren Cairan analgren ini rutin dikeluarkan setiap bulan Supaya anjing tidak bau, karena cairan analgren ini sangat bau Anjing memiliki cairan analgren, tujuannya untuk mengusir pemangsa pada saat anjing terdesak Proses pengeluaran analgren dengan cara diurut dengan dua buah jari tangan kita Kita gunakan sabun terlebih dahulu agar licin Shampoo yang sudah dicampur dengan air Disemprotkan ke bagian tubuh-tubuh yang diperlukan Hindari terkena mata dan hidung Untuk area sekitar mata dan mulut Mohon diperhatikan supaya shampo tidak mengenai mata Karena walaupun shampo itu sudah memiliki zat anti perdi di mata Setelah saja akan membuat anjing tidak nyaman Tahap awal menggunakan tangan untuk membasu dan meratakan shampo Setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan sikat yang lembut untuk menyikat bulu Usahakan menyikat searak tubuhnya bulu Pembilasan bisa menggunakan air hangat atau air dingin Setelah dibilas maka dilanjutkan dengan memberikan shampo tahap dua Nah tahap pertama digunakan untuk mengangkat kotoran atau minyak Tahap kedua untuk menyempurnakan proses pembersihan pada bulu anjing dan kulit anjing Pada proses pemberian shampo tahap kedua Biasanya busa akan lebih banyak daripada tahap pertama Karena minyak-minyak dan kotoran sudah terangkat terlebih dahulu Ulangi penggosokan dan peningkatan seperti pada tahap pertama Pastikan membilas secara maksimal sampai tuntas Supaya tidak ada tersisa bekas-bekas shampo Karena bekas shampo yang tersisa di badan akan membuat iritasi pada kulit anjing Setelah proses shampo selesai Dilanjutkan dengan proses mandi bubble atau mandi oksigen Menggunakan oksigen generator Jadi air disedot ke dalam mesin oksigen Lalu ditembak kembali dalam bentuk bui yang mengandung oksigen Tujuannya untuk membersihkan minyak pada kulit dan bulu lebih bersih lagi Mandi oksigen ini berguna untuk membersihkan kulit dan bulu anjing lebih maksimal Karena bui-bui oksigen itu akan masuk ke dalam solikel bulu sehingga membersihkan bulu dari dalam Dan itu juga mengangkat jamur pada kulit anjing Mandi oksigen ini juga berguna untuk memperpanjang jangka masa grooming berikutnya Perendaman dengan air oksigen dilakukan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit Setelah proses mandi selesai dilakukan pengeringan dengan menggunakan hair dryer khusus untuk anjing atau biasa kita sebut dalam blower Jika dog lovers di rumah ingin menggunakan hair dryer Mohon diperhatikan tingkat kepanasannya Kalau bisa menggunakan hair dryer yang bisa dimatikan suhu pemanasnya Suhu yang panas ini dapat menyebabkan kulit terbakar dan bulu rusak Pastikan pengeringan dilakukan dengan sempurna Karena jika bulu masih basah maka akan menyebabkan lembab pada bulu Bulu yang lembab dapat menyebabkan penyakit kulit karena menjadi sarang untuk bakteri Setelah bulu agak kering bisa dibantu dengan sisir agar sekalian merapikan bulunya Menggunakan sisir yang sesuai dengan jenis bulu Pada anjing ini kami menggunakan sisir jenis slicker brush Penyisiran pada saat blower dinyalakan ini juga berguna untuk merontokkan bulu yang sudah mati Selanjutnya adalah merapikan bulu-bulu pada sekitar kaki dengan menggunakan gunting Proses selanjutnya adalah merapikan bulu di sekitar muka jika diperlukan Pada anjing ini karena bulu tumbuh di daerah muka maka perlu dirapikan Mohon diperhatikan agar anjing tidak bergerak supaya tidak mencederai anjing tersebut Selanjutnya adalah proses pembersihan telinga bagian dalam Gunakan cairan pembersih yang banyak dijual di pet shop-pet shop terdekat Anda dapat menggunakan pinset atau langsung menggunakan tangan untuk memegang kapas Selanjutnya adalah tahap finishing menggunakan sisir Untuk penggunaan parfum kebaiknya digunakan parfum yang khusus untuk anjing Karena parfum untuk manusia baunya lebih menyengat daripada parfum anjing Penyemprotan parfum bisa dilakukan langsung ke bulu atau pada tangan kita lalu diusapkan pada bulu anjing secara merata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!